Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Sebuah rumah sakit di jalur Gaza dibom oleh pasukan Israel selasa 17 Oktober malam. Akibat pengebongan ini, 600 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 900 lainnya terluka. Inilah rekaman video yang menampilkan detik-detik jatuhnya bom di Rumah Sakit Baptis Al-Ahli di Gaza. Ledakan yang menghantam bangunan rumah sakit memicu kebakaran hebat, diketahui Rumah Sakit Baptis Al-Ahli digunakan sebagai tempat berlindung oleh warga di Gaza Utara. Selain itu juga merawat dan menampung pasien yang terluka akibat perang. Kementerian Kesehatan Palestina awalnya melaporkan 500 orang tewas akibat pengeboman di rumah sakit tersebut. Namun jumlahnya terus bertambah hingga data terakhir menunjukkan lebih dari 600 orang tewas. Seorang perwakilan dari Bulan Sabit Merah Palestina menggambarkan pengeboman rumah sakit di Gaza sebagai kejahatan perang dan genosida. Sementara seorang dokter setempat menyebutnya sebagai pembantaian. Saat ini seluruh tim medis masih bekerja untuk menangani para korban yang tewas maupun luka. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.